Mungkin pesan katanya hilang di asli, itu sempat dengar, siap pasti ya? Saya terkejut, saya terkejut dan awalnya sih karena ini tenggelam ya berharap ya mudah-mudahan masih hidup lah gitu ya, masih hidup gitu ya. Tapi ternyata Allah punya rencana lain gitu. Ya Eril gitu ya, apa, lebih sedih lagi, kalau malah tinggal lagi sebaliknya gitu. Kalau yang akan tahu di kampus Eril sosoknya seperti apa sih, walaupun mungkin itu gak perlu. Ketemupun enggak, lihat pun juga enggak. Kenapa? Karena saya kan dari Fakultas Seni Rupa dan Desain ya, dari FSRD. Dari jurusan Desain Produk 2017. Sedangkan ARL ini, dia kan dari FTM deh, dari jurusan Teknik Mesin gitu. Jadi ya, saya melihat pun ya enggak gitu, enggak pernah gitu. Jadi ya, mungkin saya ngesel juga. Jadi ya, paling yang bisa saya jawab tuh, apa ya? Cuma cerita dari orang-orang sih ya, bagaimana keperibadian atau ya, keperibadian dari ARLT kayak gimana gitu. Kata orangnya memang sederhana, orangnya baik ya, terus apa, dari cerita orang juga, Airil tuh suka, apa, senang sama air gitu. Maksudnya suka berenang, kalau ada curug ya, curugnya air terjun gitu. Itu suka berenang ke sana gitu, suka ngojahi gitu ya, berenang gitu sih. Akhirnya ya, apa, ya gini ya sih. Terus juga apa, dia sederhana, senang berkegiatan, senang. Dia yang menemuin itu apa, jabar selenial itu melupakan, mungkin bisa dibilang itu sebagai amal terbaiknya, Airil gitu. Untuk masyarakat, tidak mudah-mudahan itu menjadi jariah gitu ya, mbak, gitu. Mudah-mudahan bisa ngelamatin Airil di akhirat sana. Dan juga orangnya, ini terakhirnya, ini dia orangnya rendah hati gitu. Low profile ya? Rendah hati gitu. Sampai bahkan dosen PA-nya itu, pembimbingnya, dosbingnya, Airil di, Nah, tuh, sempat tuh gak tau bahwa ini yang dibimbing tuh, yang lebih, ini, ini, ini anak orang penting. Ini anak orang penting gitu, apai gitu, saking. Sederhana banget ya, sih, Airil gitu. Jadi, yang saya pandang tentang Airil itu. Jadi, kalau saya dihilang, baru terlalu cepat menghilangkan Airil itu. Ngerasa terlalu cepat dihilangkan Airil. Sangat terlalu cepat gitu. Karena ini gak terluga gitu. Mengejutkan lah. Kalau kita lihat, mungkin sosok Airil kan, saat ini kita lihat dikitar, baik. Bisa dibilang mungkin anak bangsa yang berharga juga gak? Berharga. Berharga. Soalnya, tadi saya jelasin dia ada kontribusinya bagi masyarakat ini, apa, jabat milenial gitu ya. Kemudian, ya, apalagi, itu aja sih dia. Sehingga dia ada kontribusinya bagi bangsa. Dan negara tentunya gitu. Mudah-mudahan ya, apa, dikenan sebagai, ya pahalapan juga lah gitu. Pahalapan kita semua. Pahalapan kami. 2017. 2017.